Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini, gue bakalan ngomongin SOC LGA atau Sword of Convalor ya Dan kali ini gue bakalan bagiin info terbaru Yaitu pertama ada yang namanya update story Jadi the full journey nanti bakalan ada update terbaru yaitu chapter 11 Dan disini ilustrasinya soal si Auguste sih Jadi kemungkinan besar ceritanya juga soal dia Dan ini kayak memperkuat rumor next bannernya itu Auguste Dan the full journey update chapter 11 ini tuh bakalan rilis tanggal 18 Oktober jam 11 siang Kalau waktu Indonesia Barat, jadi yang Wit sama Wit tinggal disesuaikan aja Tapi selain update soal the full journey Ntar kita bakalan kedatangan lagi event terbaru juga Jadi ini event baru judulnya Versa Chat Disini kalian bisa dapetin kayak Secret Fate, Luxite, terus ada Weapon sama Trinket Legendary Dan beberapa item atau material untuk upgrade karakter Dan event ini tuh ntar bakalan berlangsung tanggal 18 Oktober jam 11 malam Sampai tanggal 6 Oktober jam 11 siang Tapi gue bisa bilang mirip-mirip kayak yang terakhir kemarin sih Ini nanti kalian bisa ngambil buff-buff gitu Ngambil the buff-the buff untuk memperkuat karakter kalian Atau memperkuat musuh Ntar itu ada kayak benefit-benefitnya juga Ntar bisa ngelarin quest kayak gitulah simpelnya lah Ada masih berhubungan sama ada ngambil-ngambil buff-buff the buff-the buff dulu Sebelum mulai main atau sebelum mulai stage-nya Dan nanti ada pilihan difficulty-nya juga level-level dari si musuhnya Ya mirip-mirip sebenernya kayak event sebelumnya Tapi disini ntar reward-rewardnya kalian bisa dapetin Luxite Sama Secret Fate lah dan beberapa material lain Dan ini eventnya bakalan berlangsung tanggal 18 Oktober juga Dan selain itu kita kedatangan terakhir banner baru Yap ini double banner terbaru bakal nggantiin bannernya si Magnus Dan juga Dantalion Jadi kita kedatangan fraksi Airea lagi Dan terakhir ini seharusnya yaitu si Nergal sama si Nungal Jadi bannernya tuh ini bakalan berlangsung tanggal 18 Oktober jam 11 malam Sampai tanggal 1 November jam 11 siang Yah lumayan lama Tapi kalau gue sendiri sebenernya Untuk masalah double banner tuh gak terlalu gue saranin Untuk digaca Soalnya tricky banget Sebenernya yang paling bagusnya disini tuh si Nungal ya Apalagi kemarin udah rilis si Shavia Itu kayak bikin value-nya si Nungal juga Sekarang lebih naik juga Soalnya bisa mempermudahlah Untuk si Nungal sendiri buat ngasih linemake yang lumayan gede Soalnya kan Nungal bakalan kebantu banget Kalau ada karakter-karakter yang bisa ngasih yang namanya The Buff Hangman Mark dan Shavia bisa ngasih itu secara cuma-cuma dan cukup mudah Jadi disini gue bakalan tunjukin aja sebenernya Untuk si Nungal kalau dikombinasiin bareng si Shavia Ini kombinasi yang cukup oke Malah bagus banget tapi gak perfect kalau menurut gue Kenapa? Pertama ini kalian lihat Kalau kalian mau main sama Nungal dan Shavia Nanti kalian pasti ngandelin yang namanya Mainin-mainin yang Deadly Aim ini Ini Deadly Aim bisa bagus banget Damagenya bakalan gede banget dan bisa nge-critical Kalau kena musuh yang namanya atau yang udah kena The Buff Hangman Mark Nih disini Hangman Mark Ini damagenya bakalan sakit soalnya nanti criticalnya bakalan gampang ke-trigger Cuma kalau udah misalnya tuh nyerang musuh yang kena Hangman Mark Gara-gara criticalnya si Nungal Si Shavia gak akan bisa ngelancarin yang namanya assisting attack Meskipun si musuhnya tuh masih ada gitu Gak langsung mati Jadi paling pas atau perfect Ini tuh untuk kayak finishing sih Untuk si serangannya tuh kalau menurut gue Soalnya lu gak akan bisa di assisting attack sama si Shavia Dan juga Untuk nge-aktifin yang namanya Deadly Aim Ini tuh lu harus apa ya Kayak nge-charge Jadi nunggu satu turn Prepare satu turn Sementara Kalau si Hangman Mark yang dikasih sama Shavia Kan ini dari trade-nya Ini untuk di bintang 1 sampai bintang 3 Wait Nah sampai bintang 3 Lu cuma bisa ngasih The Buff Hangman Mark Untuk satu turn doang Jadi logikanya si Nungal Itu tuh lu butuh 2 turn Untuk nyerang karakter yang sama Tapi kalau ini cuma satu turn Jadi di saat lu udah pilih karakter Untuk diserang sama si Nungal Dan nextnya misalnya tuh Hangman Marknya tuh Kehapus gara-gara durasinya udah habis ya Demik lu gak akan segede itu Soalnya nanti si Hangman Marknya Udah kehapus duluan gitu Jadi itu tricky banget Kalau menurut gue Sebenernya lu bisa ngatasin Pake yang namanya Quick Reload Jadi si Deadly Aimnya tuh gak perlu nunggu lama Tapi untuk Quick Reload Bisa dipake 4 turn sekali sih Ini ada cooldownnya Dan juga lu bisa ngatasin juga Sebenernya pake Atau naikin si bintangnya si Shavia At least ke bintang 4 sih Biar durasi si The Buff Hangman Marknya itu Bertahan 2 turn Ya itu untuk si caranya Jadi bukan combo yang bener-bener perfect Tapi si bagus kalau kalian mau kombinasiin si Nungal sama Shavia Yap ntar gue bakalan tunjukin aja langsung deh Untuk si Nungal sama Shavia Oke ini gue bakalan contohin Untuk si Shavia sama si Nungal Kalau di barengin kayak gimana Ini combo yang bagus Cuma gak perfect Seperti yang gue bilang Disini gue bakalan Dan pake si Coco sama si Nungal sebagai Taming Sebenernya Nungal Eh Nergal Bukan Nungal Si Nergal Nergal ini tuh karakter yang oke Sebenernya kalau mau dipasangin sama si Nungal Soalnya Nergal sendiri Dia bisa ngasih The Buff Hangman Mark Ke musuh Dan ini durasinya 2 turn Jadi lebih masuk akal Ketimbang si Shavia Cuma untuk si The Buffnya Ini lihat panjang gini doang Dan ini bisa ke 5 musuh sih Kalau berderet ini enak banget sebenernya Untuk si buildnya dari si Nergal Ntar gue bakalan share aja sih pas Bannernya udah rilis Tapi kalau untuk si Nungal sama Shavia Gue udah pernah buat duluan Untuk build mereka Jadi kalian bisa cek aja Di build karakter SOC Dan kita lanjut disini Si Shavia udah ngasih The Buff Hangman Mark nih ke musuh Dan ini durasinya 1 turn doang ya Lihat 1 turn Ini The Buff dari threatnya si Shavia Oke disini gue bakalan standby aja Kita pake tameng-tameng lah Disini gue mau pake deadly M pun Untuk awal-awal sih emang agak sulit ya Lihat nih Butuh 4 energy Soalnya ini masih kurang Jadi kita standby dulu aja Kita pindahin kesini Biar lurus Nah Itu si musuhnya gerak Sekarang udah gak ada lagi tuh The Buff hangman Marknya Kalau kalian lihat nih Ini yang depan Ini udah gak ada The Buffnya Jadi emang durasinya cuma 1 turn doang Emang bentar banget Jadi agak tricky Dan sekarang Tuh si Shavia Ngelock yang di belakang nih Ini ada The Buff hangman Mark Tapi untuk 1 turn doang Jadi kita bakalan coba serang yang di belakang aja Kita standby Dan disini si nunggalnya Gue bakalan pake deadly M nya Tanpa pake quick reload Nih Yang deadly M biasa Kita serang musuh yang belakang Yang punya The Buff hangman Mark Wait Mana sih Nah Nih nih Pas ada The Buff Kita confirm Ini perlu prepare dulu Untuk 1 turn Jadi sebelum si Nunggalnya nyerang Si The Buffnya ini Harusnya udah hilang duluan sih Liat The Buffnya hilang pak Ini udah hilang The Buffnya Jadi ntar si nunggal Nyerang Musuh yang Udah hilang The Buff hangman Marknya Jadi emang tricky banget sebenernya Kalau kalian gak pake Si Yang quick reload Malah si Shavia sekarang udah ngelock karakter lain Buat dikasih The Buff hangman Mark Jadi emang tricky Nah Liat Ntar si Nunggal Nyerang musuh yang gak punya The Buff hangman Mark Dan itu damage nya jadi Gureng banget Jadi 4000 doang Kayak tadi Sebenernya lu bisa ngakalin Seperti yang gua bilang Nah Ini kan musuhnya masih ada The Buff hangman Mark Gureng bisa pake yang namanya quick reload duluan Quick reload Jadi biar si deadly aim nya tuh Instant gitu Gak lama Dan ini Bakal langsung nyerang sih Nah critical Nah kalau critical gitu Sebenernya kalau masih Musuhnya masih nyisa ya HP nya Itu kritik Kalau critical tuh bakalan ngehapus Si The Buff hangman Mark nya Jadi Nanti si Shavia Kalau ada dekat Di musuhnya Itu gak akan bisa ngelancar Yang namanya assisting attack Soalnya si The Buff hangman Mark nya itu Udah kehapus duluan gitu Jadi emang harus jadi Finishing sih Untuk kalau menurut gua Yang skill deadly aim Kayak gitu tuh Jadi emang benar-benar tricky Kalau menurut gua Kalau misalnya si Shavia kalian Masih bintang Di bawah bintang 4 Untuk barengin sama si Nungal Jadi emang harus Benar-benar perhatiin The Buff hangman Mark nya sih Kalau menurut gua Untuk cara lainnya Atau opsi lainnya Sebenernya kalian bisa Manfaatin dari Skillnya Inana Yang bisa bikin action duluan Ya itu bisa mempercepat Dari fase si Recharge nya Untuk si deadly aim Punya si Nungal Atau enggak Lu bisa mainin caranya Misal dengan Si Nungal nya tuh Lock duluan karakter Terus nanti Si Shavia nge-summon Si hangman agent Di si musuh Yang udah di lock duluan Sama si Nungal Ya itu bisa-bisa aja Sebenernya Ya sebenernya emang Banyak banget opsinya Tapi kalau mau mempermudah Ya kalian harus Sampai bintang 4 sih Untuk si Shavia nya Ya itu emang Cuma mempermudah jalan kalian Biar enggak tambah Pusing aja sih Kalau di bawah bintang 4 Ya kalian harus Benar-benar perhatiin Dan mikirin Dimana si musuh Yang punya The Buff hangman Mark Dan timing buat ngeluarin Si Deadly Aim nya Punya si Nungal Kayak gitu sih Jadi kayaknya segitu dulu aja sih Yang gue tunjukin Soalnya Ini combo yang benar-benar bagus Lu bisa dengan mudah Ngasih The Buff hangman Mark Ke musuh Cuma harus Perhatiin timingnya Segitu dulu aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, comment, dan love video Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye Bye-bye